Oke sahabat pioner semua apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Oke seperti biasa di beranda pay network masih belum ada perubahan apapun ya teman-teman ya Kita tinggal menunggu pengumuman peluncuran open my net yang mudah-mudahan akan terjadi di akhir tahun 2024 ini ya teman-teman ya Dan banyak sekali narasi-nerasi yang beredar di kalangan para pioner menjelang pay network ini meluncurkan open my net nya Dan salah satu narasi disini yang akan kita bahas adalah oke kita langsung aja ya teman-teman Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya buat teman-teman yang belum KYC segera ajukan KYC Karena sebentar lagi akan menuju tanggal 30 November Di mana tanggal 30 November adalah tanggal terakhir kalian mengajukan KYC ya teman-teman ya Jangan sampai kalian tidak bisa menikmati koin kalian Oke teman-teman untuk narasi kali ini adalah ada sekitar 9 produk ya teman-teman Atau brand otomotif yang akan menerima pembayaran menggunakan koin pay Oke kita langsung cek aja disini ya teman-teman Nah disini keterangannya jaringan pay merevolusi pembayaran 9 merek mobil besar sekarang menerima pay coin Pay network telah membuat langkah besar dalam bidang mata uang kripto Dan kini ia membuat gebrakan dalam industri otomotif Dalam sebuah langkah yang inovatif 9 merek mobil global utama akan menerima pay coin sebagai bentuk pembayaran untuk kendaraan mereka Ini adalah tonggak penting yang menunjukkan penerimaan dan potensi pay coin yang semakin meningkat Sebagai mata uang kripto yang sah dan diterima secara luas Seiring dengan terus berkembangnya pay network Kehadirannya di pasar utama menjadi semakin tak terbantahkan Dan sektor otomotif adalah salah satu yang terbaru yang menerima perubahan ini Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan adopsi mata uang digital Tetapi juga menandakan perubahan dalam cara pembayaran dilakukan Terutama dalam industri yang secara tradisional mengandalkan mata uang fiat Dimasukkannya pay coin dalam transaksi penjualan mobil Dapat menjadi presiden bagi industri lain untuk mengikutinya Sehingga mendorong pertumbuhan mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran yang diterima secara universal Oke, untuk brand yang pertama disini Toyota Raksasa Otomotif Jepang Yang terkenal dengan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan Merupakan salah satu pelopor dalam gelombang inovasi pembayaran baru ini Keputusan untuk menerima pay coin sejalan dengan komitmen Toyota Yang telah lama ada terhadap keberlanjutan dan inovasi Dengan mengintegrasikan pay coin Toyota tidak hanya membuka mereknya bagi komunitas mata uang kripto yang sedang berkembang Tetapi juga memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang berpikiran maju Dan siap mengadopsi teknologi keuangan mutakhir Kemudian untuk brand yang selanjutnya adalah Ford ya teman-teman Ford, salah satu produsen mobil terbesar di Amerika Serikat Merupakan pemain utama lain yang menerima pay coin Langkah ini menandakan kemampuan adaptasi Ford dalam landscape digital yang berubah dengan cepat Sebagai pemimpin global dalam industri otomotif Keputusan Ford untuk menerima pembayaran mata uang kripto Menunjukkan kesiapannya untuk memenuhi permintaan Basis pelanggan yang lebih paham teknologi Menawarkan mereka fleksibilitas dan kemudahan yang lebih besar Dalam membeli kendaraan Kemudian untuk brand yang selanjutnya Disini ada Hyundai ya teman-teman Produsen mobil korea selatan Yang terkenal dengan kendaraan berteknologi tinggi Dan harga yang terjangkau Juga telah bergabung dengan jajaran perusahaan yang menerima pay coin Penerapan ini sangat penting Karena Hyundai terus mendorong batasan di sektor otomotif Menawarkan berbagai hal mulai dari mobil listrik Hingga solusi mobilitas cerdas Dengan mengizinkan pelanggan menggunakan pay coin Hyundai memperluas daya tarik globalnya Dan membuat produknya semakin mudah diakses Oleh semakin banyak penggemar mata uang kripto Kemudian disini ada lagi Volkswagen Perusahaan otomotif terkemuka asal Jerman Telah lama menjadi simbol keandalan dan keungguran teknis Keputusan perusahaan untuk menerima pay coin Sebagai bentuk pembayaran untuk kendaraan mereka Menandai langkah besar mereka Dalam mengintegrasikan mata uang kripto ke pasar Eropa Kemudian yang selanjutnya Disini ada Tesla Ada lagi Pugot Ada lagi Cherry Ada lagi Fiat Ada lagi Tata Motors Kemudian disini ada keterangan lagi Seiring dengan terus berubahnya sistem keuangan tradisional Pay coin siap memimpin perubahan di era digital baru ini Dengan semakin banyaknya adopsi di berbagai industri Termasuk sektor otomotif Panetwork menunjukkan potensinya untuk merevolusi cara kita membayar barang dan jasa Dimasukkannya pay coin dalam transaksi mobil Tidak hanya memberikan kredibilitas pada pay coin Tetapi juga menandakan perubahan yang lebih luas Dalam cara mata uang digital Dipresepsikan dan digunakan di seluruh dunia Bagi pay network Masuknya merek mobil besar ini Merupakan tonggak penting dalam perjalanannya menuju Mata uang digital global Yang diterima di mana-mana Masa depan pay coin cerah Dan dengan adopsi dan inovasi yang berkelanjutan Pay coin dapat segera menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi global Masukkan di dalam kekuatan Perjalanan